Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepenggula Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya, jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan sepenggulauan lainnya. Berita pertama itu, soal Haaland dari menakui tanpa posaingi finansial Man City. Man City ditabarkan memburukin Haaland di musim panas. Dortmund tanpa pasrah kehilangan Haaland, karena tanpa sanggup bersaing dengan City. Man City dilaporkan siap melakukan engan gaji sebesar 500 ribu ponsel per pekan. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari bayaran yang diterima di Dortmund, sebesar 132 ribu ponsel per pekan. CEO Dortmund Hans Hockim Waske mengatakan, Timnya tampil kekuatan finansial yang besar untuk mempertahankan ering Haaland. Meski begitu, Dortmund akan bisa mengatasi kepergian Haaland. Berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah. Berita selesai itu, Romano beberkan target transfer utama MU. Siapa dia? Fabrizio Romano menyebut bahwa DK Rice bakal jadiin cara nomor satu MU di panas nanti. MU sangat menambahkan sosok Rice. Rice dinilai mempemberikan stabilan bagian ke tengah MU musim depan. Jadi, Setemar sangat tertarik untuk mendatangkan sang pemain. Dalam risk kabarnya melanggaran sebesar 150 juta euro. Berita selesai itu, Madrid siapkan dana besar untuk ngakut Bellingham. Tapi bukan di akhir musim ini. Romano dikabarkan menyiapkan dana besar untuk mendatangkan Jake Bellingham dari Bersa Dortmund. Pada musim panas, 2023 mendatang. Bellingham dianggap bisa menjadi penarus Luka Modric di Madrid. Mereka jadi dikabarkan sedang menggunakan komunikasi tahap awal. Dan pihak dana berusia 12 tahun itu. Mereka siap mengontorkan dana besar untuk bisa membayang Bellingham dari Dortmund. Bellingham sendiri sekarang masih terikat kontrak dengan Dortmund sampai tahun 2025. Jadi harganya masih akan sangat mahal jika ia diletangkan pada musim panas nanti. Berita selesai itu, Pembelian Vlaovic lebih baik daripada Ronaldo. Givet itu sempat disorot usai menitangkan desain Vlaovic. Meskipun begitu, pembelian Vlaovic dianggap lebih baik daripada saat menggaet Cristiano Ronaldo. Givet menubis Vlaovic dari Valentina dan sepakatan mencapai 80 juta euro pada Januari lalu. Bandara penyerang berserba itu dianggap kelewat mahal. Mantap penyerang top seri E oleh Serena meyakini investasi Juventus pada Vlaovic lebih baik daripada saat mendatangkan Ronaldo. Soalnya Vlaovic masih memiliki karir yang panjang dan belum mencapai performa terbaiknya. Sementara itu Ronaldo sedang mencapai pencah karirnya ketika dilihat Juventus. Berita selesai itu, Agen Rudiger di pertemuan rahasia dengan Barcelona. Barcelona dilaporkan memasuki negosiasi untuk BMI Chelsea Antonio Rudiger. Secara gratis, musim panas nanti. Agen Rudiger dan saudara lakal ketirinya Charles Nessie tertangkap kameras ke Jermani menjadi pertemuan dengan direktur sepak bola Barsia yaitu Matteo Alemani. Dan penasatnya Jordi Cruyff di sebuah hotel di Barcelona Rabu malam waktu setempat. Agen Rudiger menghabiskan waktu sekitar 3 jam untuk mengobrol dengan tinggi Barcelona itu yang keluar dari hotel, Eres, tengah malam. Kontrak Rudiger akan habis di akhir musim ini dan Chelsea tak bisa perpanjang kontraknya karena adanya pembatasan operasional yang dijatuhkan kepada Chelsea. Berita selesai itu, di pepet Barcelona, It's United bakal mati-matian pertahankan rapinya. Pala pilih Jesse Mars buka suara terhadap spekulasi masa depan dari rapinya. Ia memastikan, Lewis akan mempunyai segala cara agar sang winger tidak pindah ke Barcelona. Barcelona sendiri dikabarkan pengakuan pendekatan pada rapinya agar sang winger pindah ke Barcelona. Eres sendiri berusaha untuk mempertahankan rapinya. Dimana mereka akan memberikan kontrak baru untuk sang winger dalam waktu dekat ini. Kepas terapinya bertahan di Leeds bergantung pada posisi akhir Leeds juga Inggris. Jika mereka terdegradasi, maka besar kemungkinan ia akan hengkang. Berita selesai itu, Busquets belum tahu selamanya di Barcelona. Kontrak Sergei Busquets dengan Barcelona akan habis pada musim pas tahun depan. Busquets saja akan mencoba tantangan lain. Belanda Spanyol itu sedang menguat Barca selama hampir 4,5 dekade. Busquets menjadi bagian regenerasi emas Barca. Ia sempat menguasai jalan sepak bola Eropa dengan memenangi treble di 2009 dan 2015. Secara keseluruhan, pesepak bola berusia 33 tahun itu telah menangi 30 menari juara. Di antaranya, 8 titik La Liga, 7 Copa de Rey, dan 3 Liga Champion. Busquets akan balas masa depannya di Barcelona pada musim depan. Ia membuka peluang untuk mengakhiri karir di tim lain. Berita selainnya itu, Piazza siap lepas Mauricio Pochettino tanpa kompensasi sepeserpun. Ada yang segar bagi rencana ini meletangkan Mauricio Pochettino. PSG sangat menilai sang pelatih dilaporkan siap lepas Pochettino secara cuma-cuma di musim panas nanti. Dikabarkan, PSG saat ini berada di posisi ingin berpisah dengan Pochettino. Sang pelatih dianggap gagal menangani PSG. PSG kabarnya siap mengalah dan lepas Pochettino tanpa meminta kompensasi. Karena Pochettino memiliki kompensasi pelepasan sebesar 15 juta euro. Berita sayapnya itu Real Madrid mulai bermanufler untuk bintang dari Munchen ini. Rumor Real Madrid mengincar Sigi Gennarby nampaknya benar adanya. Los Bangkes dilaporkan mulai bermanufler untuk mendapatkan biasanya. Beberapa bulan terakhir belum berkabar bagi Gennarby yang cabut dari Munchen. Ia dilaporkan ingin pergi karena butuh tantangan baru dalam karirnya. Mereka dikabarkan sedang membuka perbincaraan dengan Gennarby. Sejauh ini dimana kata sepakat yang terjalin antara dua pihak. Gennarby juga menjelaskan ke Madrid oleh David Alaba. Berita sayapnya itu Arbu Eship tetapkan harga jual Christopher & Cucu. Ada kabar baik bagi MU. Penyerahan cara mereka Christopher & Cucu bakal dijual Leipzig di musim panas nanti. Leipzig sudah mengambil keputusan melalui masa depan dari Ncucu. Mereka siap menjualnya di musim panas nanti. Awalnya mereka menolak untuk melepasnya. Namun Leipzig tahu Ncucu yang bermain di luar Jerman. Leipzig mencari sang pemain di angka yang tinggi. Mereka ingin tebusan sebesar 75 juta euro untuk sang pemain. Ada Bermunchen, Arsenal, dan Real Madrid yang mengincarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.